5 orang ejen rahasia bernama overwatch yang dipimpin oleh jem silpa sedang menjalankan misi untuk mengambil sebuah hard disk komputer di suatu rumah setelah diberi perintah oleh atasan mereka bernama bisop mereka pun kemudian langsung melaksanakan aksinya dimana elis dan temannya mulai menyerang dari pintu depan setelah mengamankan orang-orang yang ada di dalam rumah mereka pun kemudian membuka pintu belakang agar sisa tim mereka bernama sam dan william dapat masuk pada awalnya rencana mereka semua berjalan lancar dimana william dengan mudah dapat mengambil hard disk komputer yang mereka incar tapi tiba-tiba pesawat pengintai mereka menemukan ada orang yang bersembunyi di balik dingding dan ketika elis memeriksanya orang tersebut langsung melepaskan tembakan dan membuat elis terjatuh karena keributan yang terjadi tawanan mereka pun langsung memberontak dan kemudian menghidupkan suatu mesin yang bertujuan untuk meledakan rumah tersebut aksi tembak-tembakan pun kemudian terjadi dimana sam dan elis menghabisi satu persatu musuhnya di dalam rumah sementara silpa menembak seorang pemuda yang mencoba untuk kabur keluar kemudian setelah semua musuhnya mati mereka pun kemudian segera pergi dari sana sebelum ledakan besar terjadi adegan kemudian berpindah ke kediaman silpa dimana ia sedang menonton siaran berita tentang tugas yang dia lakukan sebelumnya ternyata orang-orang yang mereka serang sebelumnya adalah sekelompok ejen rahasia dari rusia yang sedang bersembunyi di amerika dan orang yang ia habisi saat mencoba kabur adalah pemuda berusia 18 tahun sehingga hal itu membuat perasaan silpa menjadi gegana genapulah sebulan kemudian di sebuah kota di Asia silpa dan anggotanya sedang berbicara di suatu kape sedang membahas misi mereka untuk mencari bahan kimia bernama sesium yang diselundupkan untuk membuat bom namun semuanya tidak sesuai harapan dimana saat mereka memberiksa lokasi yang didapat ternyata mereka tidak menemukan apa yang mereka cari dan hanya menemukan sejumlah senjata dan lukisan palsu saja mendengar hal ini silpa pun langsung marah kepada anggotanya untuk informasi bahwa silpa ini memiliki sedikit sindrom hiperaktif yang membuatnya mudah sekali marah kepada orang di sekitarnya silpa dan timnya kemudian pergi ke kedutaan besar amerika serikat di bukota dan menjelaskan betapa berbahayanya sesium yang dapat mengancam keselamatan banyak orang sehingga sangat penting bagi mereka untuk menemukan sesium sesegera mungkin sebelum jatuh ke tangan orang dengan niat buruk sementara itu seorang pria tampak mendekati gerbang kedutaan besar amerika serikat sambil menunjukkan hairdrip pria tersebut yang mengidentifikasi dirinya sebagai linur mengatakan kepada penjaga bahwa drive tersebut berisikan informasi tentang beberapa lokasi sesium yang sedang diincar oleh silpa dan timnya Nur pun langsung dibawa oleh sipir dan ditempatkan di ruangan interogasi sementara itu silpa dan timnya melakukan penyelidikan singkat terhadap Nur yang akhirnya dia ketahui bahwa dia adalah seorang polisi biasa tidak memiliki keluarga, kerabat, ataupun teman dekat dan dia juga tidak memiliki setetan satu kriminal pun meski begitu silpa masih curiga dengan pria itu karena dia baru saja muncul dan mengaku tahu dimana sesium itu karena drive yang dibawa Nur memiliki kata sandi keamanan Alice berusaha mendapatkan kata sandi itu dengan mengintrogasi Nur tapi Nur tetap bersih kegek pada penderiannya bahwa ia hanya akan mengungkapkan kata sandinya jika silpa dan timnya bersedia membuahnya pergi dengan selamat dari indokar drive itu tidak hanya dilindungi oleh kata sandi yang hanya diketahui oleh Nur tetapi drive itu juga dirancang untuk dihancurkan sendiri setiap satu menit dimana mereka hanya memiliki 8 jam sebelum sepenuhnya dihancurkan secara otomatis untuk meyakinkan silpa dan timnya Nur kemudian memberi tahu salah satu lokasi dimana sesium disembunyikan dalam lukisan palsu yang memang mereka temukan di rumah persembunyian kuragin Nur kemudian mengatakan yang sebenarnya dan mereka memang menemukan sesium di lukisan palsu itu untuk memastikan Nur juga mengatakan kebenaran tentang informasi sisanya mereka juga meminta Nur untuk melakukan tes kebohongan dengan peralatan canggih yang semuanya menunjukkan bahwa Nur mengatakan yang sebenarnya Nur kemudian mengatakan bahwa dia hanya ingin pergi ke luar negeri karena dia merasa tidak nyaman tinggal di indokar sementara di tempat lain wakil menteri luar negeri dan kepala badan intelijen negara indokar bernama Excel mengunjungi kedutaan besar Amerika Serikat dan meminta silpa untuk menyerahkan Nur kepada mereka tanpa mengungkapkan alasannya secara rinci namun silpa segera menyedari bahwa Nur bukanlah orang biasa sebab dua pejabat penting saja bahkan repot-repot pergi ke kantor kedutaan sendiri untuk membawanya pergi Excel hanya menegaskan bahwa Nur adalah seorang polisi korup dan akan sangat berbahaya jika mereka membawanya pergi dari indokar di sisi lain Nur yang hendak menjalani pemeriksaan medis di ruangan medis tiba-tiba diserang oleh anak buah Excel yang menyusup ke kedutaan besar Amerika Serikat meski tangannya di borgo Nur bisa dengan mudah mengalahkan anak buah Excel harga diri yang paling rendah itu adalah pengkhianat salah satu anggota tim Overwatch yaitu seorang wanita bernama Samdan Alice kemudian bergegas ke ruangan medis ketika mereka mengetahui bahwa telah terjadi serangan disana namun betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui buah Nur dapat menggulingkan penyerangnya terkejut dengan kehebatan tempur Nur silpa dan timnya kemudian mengetahui bahwa Nur dulunya adalah pasukan khusus indokar silpa kemudian memutuskan untuk menghubungi bisop dan timnya dan meminta mereka datang ke indokar silpa rupanya setuju untuk membawa Nur ke luar negeri dengan imbalan herdrip berpaspor yang akan mengungkapkan semua lokasi kehadiran sesium di seluruh dunia bisop kemudian menjelaskan kepada timnya bahwa saat ini Overwatch akan membuali Nur dengan mobil dari kedutaan besar Amerika Serikat menuju lokasi pesawat yang akan menerbangkan Nur ke Amerika Serikat dimana jarak antara kedua lokasi tersebut adalah 22 mil dengan teknologi canggih dan kemampuan anggota timnya yang sangat profesional bisop dan silpa kembali bekerja sama dalam misi mencari sesium di tengah perjalanan Nur mengungkapkan kepada silpa bahwa dirinya menjadi burunan pemerintah karena berusaha melawan dimana ia melawan pemerintah korup indokar yang telah membunuh keluarganya sementara itu Axel telah memerintahkan dan langsung memimpin tim badan intelijen negara indokar untuk mencegat silpa dan timnya dalam upaya membawa Nur ke luar negeri pengawasan bisop membuat orang pingsan lalu muncul lagi selama pemadaman anak buah Axel menempatkan bom di mobil yang akhirnya meledak saat silpa dan timnya menangis serangan anak buah Axel Sam terluka parah akibat ledakan tersebut Sam kemudian meminta silpa untuk segera pergi dan melanjutkan misi sementara dia akan menahan serangan anak buah Axel silpa kemudian memberi Sam 2 granat dan meninggalkannya membiarkannya bundir menyerang Antek yang tersisa silpa, Nur, Alice dan seorang agent bernama William bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka kehilangan banyak anggota timnya silpa kemudian mengarahkan senjatanya ke Nur mendesaknya untuk mengungkapkan kata Sandy namun Nur tetap menolak memberikannya mengetahui bahwa silpa dan timnya kekurangan senjata dan amunisi dan bahwa keselamatan mereka dalam bahaya bisop kemudian mengarahkan mereka ke restoran milik salah satu agent yang menyamar yang memiliki banyak persendiaan senjata dan amunisi untuk melawan Axel dan kaki tangannya ini semua yang dia inginkan sementara Alice dan William sedang mempersiapkan senjata dan amunisi yang mereka butuhkan silpa melihat Axel di luar restoran dengan anak buahnya yang telah mengapung tempat itu terlepas dari larangan bisop untuk bertindak impulsif silpa malah berjalan santai ke arah Axel yang menyuruhnya menyerahkan Nur kepadanya yang tentu saja langsung ditolak oleh silpa ketika kembali ke restoran silpa melewati dua garis dan menyedari bahwa ada granat di restoran silpa menangani warga sipil sebelum meledak ketika debu hilang William terluka parah dan silpa diserang oleh para gadis ketika Alice membantu William kembali ke mobil Nur tiba-tiba datang dan membantu silpa membunuh kedua gadis itu mereka segera bergas pergi dari sana sambil menghindari serangan Axel dan anak buahnya yang masih berusaha menghentikan pelarian mereka karena insiden yang merusak mobil mereka bisop kemudian mengarahkan silpa dan timnya ke sebuah gedung apartemen untuk berteduh setibanya disana William yang terluka parah tidak bisa lagi berjalan dan memerintahkan rekan-rekannya untuk segera memasuki gedung apartemen dan bersembunyi sementara dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir anak buah Axel tidak lama kemudian anak buah Axel tiba disana dan menyerang mereka dimana William akhirnya ditembak mati oleh Axel di sisi lain silpa, elis, dan nur berhasil memasuki gedung apartemen dimana mereka diarahkan oleh bisop ke area parkir di sisi belakang bangunan silpa dan timnya kembali harus menghadapi serangan dari anak buah Axel yang secara tidak sengaja menyebabkan elis terpisah dari silpa dan nur karena dia akan menyelamatkan seorang gadis kecil tidak ingin kehilangan anggota timnya lagi silpa kemudian meminta bisop untuk mematikan lampu di gedung apartemen dan melepaskan borgol di tangan nur memberitahu pria itu untuk membantunya menyelamatkan elis nur pun akhirnya setuju dan mereka kemudian berpisah untuk melawan Axel dan anak buahnya pada adegan ini kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat brutal dimana nur dengan pengalaman bertarungnya mampu menghabisi beberapa anak buah Axel let's go get her now selamat menikmati Di sisi lain, Alice harus menghadapi seorang pria tinggi besar yang mirip Balmond Dimana Alice pura-pura menjadi wanita lemah yang memecahkan kaca Padahal ia menggunakan pecahan kaca itu untuk menikam pria tersebut Tetapi, walaupun ditikam, pria itu masih mampu menyerang Alice Bahkan hampir saja membuat Alice tewas Dan tiba-tiba Tapi, beruntungnya ada Silpa dan Nur yang datang tepat waktu untuk menolongnya Silpa dan kawan-kawan kemudian keluar dari gedung dan pergi menuju lokasi yang ditunjuk Tapi, dalam perjalanan, mereka lagi-lagi dihadang oleh Axel yang kali ini dia muncul hanya seorang diri Karena semua anak buahnya telah dihabisi oleh mereka bertiga Siapapun meminta bantuan kepada Bisop untuk menghabisi Axel dengan menggunakan pesawat drone Setibanya di lokasi pesawat, Nur pun kemudian menempati janjinya Dimana dia langsung memberikan kode tersebut untuk membuka harddisknya Alhasil, tim Upper West pun bisa tepat waktu untuk membuka harddisk itu Dan berhasil mengetahui dimana saja lokasi keberadaan sesium Dari sinilah, plot twist yang sesungguhnya akhirnya terungkap Dimana kita semua dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa sesium tersebut adalah jebakan yang dilakukan oleh seorang ibu dari petinggi militer Rusia Dia menjalankan misi balas dendam serapi ini kepada ejen rahasia Amerika Karena dia sakit hati atas kematian putra sematawayangnya yang telah dihabisi secara keji oleh Silpa di awal film Sementara itu, Nur sendiri adalah seorang ejen rahasia profesional yang telah lama direkrut dan dilatih oleh ibu jeneral Tapi, Silpa yang belum mengetahui hal ini meminta Alice untuk menemani Nur di pesawat Sementara dia akan kembali menemui tim Upper West Di sisi lain, Bishop akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah misi balas dendam Semua anggota Upper West pun langsung dieksekusi atas perintah dari ibu jeneral Dimana beliau akhirnya bisa tenang setelah balas dendamnya terbalaskan Namun, dia sengaja membiarkan Silpa tetap hidup agar dia bisa merasakan kehilangan seperti apa yang dirasakan olehnya Alice yang belum mengetahui kejadian ini Dia pun dibuat terkejut ketika baru menyadari jika pesawat ini telah disabotase Dan akhirnya dia harus mati di tangan Nur Setelah semuanya selesai, Silpa kini sendirian dan tidak memiliki siapa-siapa lagi Sehingga dia mempunyai dendam pribadi kepada Nur yang telah menyebabkan semua anggotanya tewas mengenaskan Samad Oke, sekian dulu untuk video hari ini Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik komen, share kemanapun kalian suka Saya Niko, pamit undur diri Terima kasih telah menonton Bye